Omset 50 juta per bulan dari tiktok affiliate dengan rumus 136 Nah maksudnya bagaimana? Yuk kita akan bahas di video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan bahas tentang metode atau cara menghasilkan uang di internet Tentunya yang mudah, yang masuk akal, dan realistis Dan di video kali ini tentu saja bukan sebuah cara yang instan Dan video kali ini adalah sebenarnya request dari salah satu penonton di channel ini Yang menanyakan tentang sebuah video di mana di video tersebut Menyarankan kita untuk menggunakan metode atau rumus 136 Nah rumus 136 ini apa sih? Memang sudah banyak orang yang membicarakan Cuman di Youtube ini masih jarang sih orang-orang yang tahu tentang rumus 136 Atau ya teknik atau trik 136 itu apa Nah kita akan bahas di video kali ini Nah oke video yang dimaksud ini adalah video beliau ini ya Ini kalian bisa lihat ya mendapatkan penghasilan di atas 50 juta dalam waktu 1 bulan Dan disini pakai rumus 136 Nah rumus 136 itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya simple ya Rumus 136 ini merupakan sebuah rumus di mana teman-teman itu Satu itu adalah sehari Terus kemudian tiga itu adalah tiga konten atau tiga video Enam itu adalah enam bulan Jadi teman-teman wajib untuk melakukan setiap harinya upload tiga video Selama enam bulan berturut-turut tanpa bolong Ya tentu saja videonya juga gak ngasal-ngasal video ya Asal jepret, asal rekam, enggak Tapi ada beberapa treatment-treatment atau perlakuan khusus di video kalian Ya ini merupakan sebenarnya konsep dasar untuk mengembangkan sebuah internet ya teman-teman Jadi kita akan cek dulu deh Kenapa kok beliau bisa mendapatkan penghasilan segini banyaknya Bahkan omsetnya 2,5 juta setiap harinya Tuh gede banget ya Sebulan berarti kan memang 50 juta Sesuai dengan tertera di sini tuh kalian bisa lihat ya Pendapatan afiliasi adalah 50 juta Ya ini merupakan omset ya teman-teman Jadi kalau misalnya kita katakanlah Dengan 10% aja dari 50 juta Itu kan sudah 5 juta per bulan Ya kalau memang barang-barangnya ini komisinya 10% itu bisa mendapatkan 5 juta Tapi angka segini merupakan angka yang sangat-sangat besar ya teman-teman Dan kita bisa lihat ya konten seperti konten beliau ini adalah konten-konten yang kalian bisa lihat tuh Ya promosi-promosi barang fashion cewek tentunya dengan animasi seperti ini Nih kalian bisa lihat ya barang-barangnya pun belum tentu ini adalah wajah beliau sendiri ya Tapi ya kalian bisa lihat ya ini tokonya kita bisa lihat di toko disini udah ada foto-fotonya nih Foto yang ditampilkan dari beliau ini ini adalah foto yang dipakai untuk bahan konten mereka Cuma dibikin kayak jedak-jeduk konten goyang-goyang dan dibikin ditambahin animasi seperti versi kartunnya Ya kalian bisa lihat ya kalian bisa cari di internet itu banyak aplikasi-aplikasi untuk mengubah sebuah foto menjadi gambar ilustrasi kartun seperti ini Nah ini juga bisa kalian tiru dan kalian terapkan caranya teman-teman ya Tuh ya kalau kita lihat dari tokonya nih ini ada kayak gini ada kayak gini ini semuanya dijadikan apa Dijadikan bahan untuk konten-konten mereka Nih kalian bisa lihat ya kalau kalian lihat disini ada Rp99.000 Kita akan coba deh ini dari toko apa ya sebentar Longdress Moxicilia kita akan cari ya teman-teman bahan ini kira-kira harganya berapa sih Atau kalau nggak kita akan cari tokonya aja deh kita akan cari toko api dasteran Oke ya kita akan disini Longdress Moxicilia oke saya akan cek ya harganya berapa dan komisinya berapa sih Ketika kita berhasil menjual satu produk disini Ini ya teman-teman ya sudah ketemu ya disini adalah dari toko yang sama api dasteran Longdress Moxicilia disini teman-teman bisa lihat saya bisa mendapatkan Rp99.000 ketika satu kali barang ini terjual Artinya kalau Rp50.000.000 yang beliau dapatkan tadi itu 10% nya Itu beliau bisa mendapatkan Rp5.000.000 setiap bulannya hanya dari konten-konten seperti ini Ya kok bisa sih bang dapat Rp50.000.000 tapi ya yang masuk ke rekening kita cuma Rp5.000.000 ya Kalian kan nggak jualan produknya Kalian dapat untung Rp99.000.000 ini aja itu udah gede loh Untuk proses jualan tanpa kalian harus packing Cuma bikin konten-konten kayak gini dan bahkan fotonya pun kalian juga tinggal dapetin dari sini Kalian tinggal save dari sini tuh banyak yang cuma comot disini tinggal di save kayak gini nih ya Saya akan coba capture terus saya akan potong seperti ini Ini sekalian ya buat kalian mungkin teman-teman yang pengen contoh bikin konten seperti ini tuh bagaimana Terus kemudian disini saya akan contohkan lagi misal ada produk-produk yang lain nggak nih Oke misal seperti ini ya Saya akan bikin kontennya jadi kalian nanti bisa ikutin dan mungkin bisa lebih keren lagi daripada beliau-beliau yang sudah berpengalaman seperti ini Kita akan cari dulu nih Saya akan tambahkan dulu biar nggak lupa oke Terus yang ini juga disini saya akan cari foto-foto yang lain Oke mungkin yang ini kali ya oke ya Saya akan capture seperti ini Saya akan seperti ini Jadi disini ada dua cara nanti ya ada dua cara manual seperti ini atau cara yang otomatis Oke dua aja dulu deh saya akan tambahkan dulu disini Selanjutnya saya akan pakai aplikasi CapCut disini ada pilihan template teman-teman tinggal cari nih Kira-kira yang bagus mana ya oke kita akan coba lihat seperti ini Ini kan jadi konten seperti ini tuh kalian bisa lihat tuh Oke saya akan use template seperti ini Saya akan pilih di bagian foto seperti ini seperti ini Seperti ini seperti ini lagi saya ulangi lalu saya akan preview Nah jadinya akan seperti ini teman-teman tuh kalian bisa lihat ya tuh Nah ini sudah bisa kayak jadi konten yang mungkin banyak animasinya konten yang mungkin menarik dan lain sebagainya Tinggal kalian tentukan aja mana yang kalian suka oke Sekarang kalian tinggal export aja Nah mungkin akan ada logo CapCut di atas ya teman-teman Disini saya akan save dulu ke device Kalau kalian pengen ngubah terus pengen bikin tampilan kayak gambar di depannya Nah kalian bisa produksi dan edit ulang disini ya teman-teman tuh kalian bisa lihat produksi ulang disini Memang ada logo CapCut di atas tapi kalian bisa tutupin atau kalian potong Terserah atau kalian tutupin pakai stiker atau apapun itu terserah Bebas ya disini kan ada musiknya ya teman-teman Kalau kalian pengen ganti disini musiknya kalau kalian pengen pakai dari tiktoknya Teman-teman matiin aja kayak gini ya Volumenya jadiin 0 Jadi video ini kalian export ulang atau disini mungkin kalian tambahkan teks Mungkin disini ada teks tertentu yang pengen kalian tambahkan Disini mungkin long dress ter the best gitu ya Pakai kata-kata yang unik lah Ter the best Nah kayak gini ya Nah cari kata-kata yang nyelen lah Biar orang itu sama konten kalian tuh jadi pusat perhatian gitu loh ya teman-teman ya Jadi menarik perhatian mereka Contoh disini sengaja saya salahkan tulisannya disini saya tinggal kasih style Mungkin style seperti ini Atau seperti ini ya Nah ini bisa kalian akal-akalin bisa kalian tambahin gambar Bisa kalian tambahin gambar kartun versi kartunnya dan lain sebagainya Selanjutnya tinggal kalian export aja seperti ini Oke lalu kalian done seperti ini Balik lagi ke tiktoknya Oke seperti ini ya Terus kemudian saya tinggal plus Saya tinggal pakai video yang tadi Nah seperti ini ya Lalu kemudian disini saya akan tambahkan suara Saya akan cari audio yang mungkin ya relate lah ya Saya coba pilih yang ini aja Lalu saya akan close Nah ini audionya Sebentar belum ke shift tadi sorry Saya akan pilih audio yang ini Nah saya berikutnya seperti ini Oke sudah siap Tinggal kalian kasih judul apa lah Long dress Apapun itu kata-kata yang menarik ya Ini sebagai contoh aja Terus kemudian disini tambahkan produknya Tambah produk ya produknya ini Saya akan tambahkan Lalu lagi tambahkan lagi Karena saya tadi tambahkan ada dua produk ya Ini yang ini Saya akan tambahkan seperti ini Nah selanjutnya teman-teman tinggal tambahin hashtag ya Long dress Atau mungkin baju lebaran Atau apapun lah Tergantung apa yang lagi viral saat itu Ya selanjutnya tinggal posting aja seperti ini Oke ya Kalian tinggal tunggu Nih Sudah muncul seperti ini teman-teman Nah kalian bisa lihat ya Ada produk-produk kuning disini Nih kalian bisa lihat Sudah jadi sebuah konten yang cukup menarik Tinggal kalian mainkan aja Belajari strategi marketing Pelajari internet marketing Karena itu adalah kuncinya Untuk sukses dengan konten seperti ini Semakin kalian jago konten marketing kalian Semakin jago pula kalian untuk menarik perhatian orang Perhatian penonton Apalagi kalian belajar yang namanya copywriting Ya itu sangat-sangat penting sekali Oke disini saya akan hapus aja ya Karena ya ini tidak relate dengan TikTok saya Nanti jadinya malah kacau nih Algoritma TikTok saya Oke Jadi gitu ya teman-teman ya Kuncinya adalah kalian update setiap hari Posting setiap hari Terus kemudian kalau bisa pakai rumus 136 itu Maksudnya sehari 3 kali Terus kemudian dilakukan konsisten 6 bulan Sebenarnya ini mah bukan rumus-rumus yang pasti ya Kayak maksud saya itu Ya memang kita harus kayak gini Kita hari harus rajin bikin konten Tiap hari harus posting Entah itu mau 3 video Entah itu mau 5 video Terkait soal 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun Itu kan masalah konsistensi kalian aja Ya kalian rutin update konsistensi gak pernah bolong Di algoritma manapun Baik itu di TikTok, Instagram, Facebook Apapun itulah Itu sangat-sangat bagus ya Jadi konsistensi kalian, disiplin kalian Itulah yang menentukan Oke mungkin kalian masih gagal berbulan-bulan Sudah upload tiap hari dan sebagainya Bisa jadi kalian mungkin belum menemukan winning konten kalian Jadi kalian harus terus coba hal-hal baru Juga kalian harus cobain eksperimen Sampai menemukan apa yang namanya winning content Ya winning content itu penting Karena dari situlah kalian akan menemukan style kalian ke depannya itu seperti apa Yang laku, yang banyak orang minat Yang kemungkinan ya banyak lah intinya Dimana setelah kalian menemukan hal itu Kalian akan jadi ngerti polanya sepertinya seperti apa sih Kok orang-orang bisa, kenapa kalian enggak Nah dari situlah kalian akan pelan-pelan bisa menggali Sampai ke titik di posisi saat itu teman-teman Ya oke Semoga video ini bisa bermanfaat Terima kasih Kalau misalnya ditanya apakah Masuk akal enggak dengan rumus 136 ini Jawabannya sih masuk akal banget Ya karena ya memang itulah yang harus kita lakukan Konsisten, disiplin, dan enggak bolong-bolong Terima kasih Mohon maaf jika ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh